Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mengisi dengan konten kegabutan ya Kita mencoba dari armada STJ Fatana dengan menggunakan boost UHD atau Ultra High Deck Untuk masnya sendiri ini dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan Dan untuk liverynya ini dari Mas LB Speed ya untuk liverynya Ini ada dua tipe yang satu GINA dan Fatana Ini dua-duanya menggunakan mesin dari Volvo Base Plus R Yang terkenal dengan 430 HP ya Yang memiliki HP tertinggi di masanya ya saat ini Untuk bodinya ini menggunakan bodi UHD yang generasi yang ketiga ya Atau yang sudah facelift Ini karena menggunakan selendang quaker dan topi yang terbaru ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dan untuk cover kabarnya ini modnya masih close order ya Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin membeli mungkin belum bisa untuk sekarang Dan untuk modnya ini kurang lebih ya Sama seperti mod double decker ya Tetapi ini lebih pendek lagi Karena untuk bodinya ini lebih rendah dibandingkan double decker Jadi ini kan hanya ada single deck ya Yang bawah kan dibuatkan untuk khusus driver ya Untuk bagian atas kan itu khusus full penumpang Jadi untuk mod ini itu bisa rekomendasi untuk bagian kargo ya Atau muatan bareng ya mungkin Jadi bisa dioptimalkan melalui di sana Mungkin ini cocok banget bagi teman-teman yang ingin mencoba sensasi yang baru ya Ingin mencoba boost double decker Tapi bukan double decker ingin mencoba boost SHD Tapi bukan SHD ya Tapi ini UHD Yang terkenal dengan bagasinya yang super jumbo Bahkan satu roda bus saja itu dimasukkan di sana muat ya Satu band bus yang sangat besar itu Dan tentunya disini untuk dashboardnya ini saya suka banget ya Apalagi di bagian interiornya Namun yang saya kurang suka itu di bagian lampu interior ya Karena berwarna ungu gitu Jadi kurang gimana gitu Malah saya itu lebih suka yang lampu interior yang ada di boost SDD ya Atau double decker nya Karena berwarna biru itu lebih terkesan kalem gitu ya Kalau ungu ini agak gimana gitu ya Tapi kembali lagi menurut selera masing-masing mungkin Tapi secara keseluruhan untuk mod ini itu sangat enak sekali ya Untuk bagian gas serta rim serta suspensinya itu mantep banget Pokoknya just mantep ya Dan kelebihan mod ini itu dipikirkan secara detail banget ya Apalagi di bagian toiletnya itu Di bagian toilet itu ada semacam toilet dan tempat wastafelnya itu ada ya Bahkan lengkap banget untuk ketetalan mod ini Dan juga ini sudah dilengkapi dengan smoking area Yang tentunya sangat mantap jiwa ya Mungkin bagi pelanggan dari boost ini Dan untuk kelebihan mod ini juga Salah satunya itu untuk bagian depan ya Untuk bagian depan itu gak terlalu polis gitu Tetapi ini dibikinkan secara realistis gitu ya mungkin Dan juga untuk bagian depan itu tidak hanya kotak biasa Atau garis yang biasa Tetapi ini ada semacam lekukan yang sangat cakep ya Atau tidak terlalu kaku gitu ya untuk bodi depannya itu Dan untuk bagian interiornya ini juga pas banget ya Karena tidak ada semacam gundukan di bagian atas kepala driver Jadi ini seolah-olah itu seperti double decker ya Untuk cabin drivernya ini Jadi beda seperti mod-mod yang lain Yang dari mod sebelah itu Kalau mod sebelah kan ditampilkan itu Yang di atasnya driver itu Semacam kompartemen atas ya kayaknya Nah itu kan ditampilkan Tetapi kalau ini itu kayak rata gitu ya Kayak gak ada tempat kompartemennya itu ya mungkin Tapi ini ada kalau diperhatikan lebih detail ya Atau langsung keluar dari busnya ini bakalan ada ya Dan juga untuk mod ini itu banyak sekali livery yang keren-keren Yang ada di group Facebook UHD-nya ini Salah satunya adalah bus persona yang kemarin Dan ada beberapa bus UHD yang keren banget ya Dan tentunya ini modnya eksklusif ya Jadi setiap mod itu ada nama kita dan ada data pribadi kita ya Jadinya eksklusif untuk kita Jadinya minim sekali dengan adanya penyebaran mod secara ilegal Jadinya aman ya untuk mod ini Dan sekarang kita akan berada di markasnya Maliok Kita akan mencoba skill driver kita ya Kita akan mundur dan masuk melalui pintu ini Oke Oke Kayaknya pas sudah pas ini ya Hati-hati Lulus Walaupun gak ada kernak kita harus mandiri ya Oke mantap Oke mantap ya untuk belokannya Sekali aja Walaupun tidak keluar dari interior Tapi kita bisa ya Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah ketahuan saya mohon maaf Saya Fabrizabitan Channel Salam Buzit Mania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax